nah cara untuk memasangnya sangat mudah kita tinggal masukkan ke ini ditusukkan seperti ini nah ini hasilnya seperti ini jadi cantik untuk tasnya jadi untuk brush ini kita akan kelihatan lebih cantik dan elegan dengan penambahan brush bentuk mawar Assalamualaikum jumpa lagi dengan Farence Craft kali ini saya akan membuat brush untuk mempercantik tasnya model yang seperti ini brush mawar jadi nanti dia akan mempercantik tas jadi bagus jadi tambah cantik tasnya seperti ini nah seperti ini tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan terus dukung video-video saya nah bahan-bahan yang dibutuhkan kita membutuhkan 28 kelopak ya disini 28 kelopak kemudian 2 daun kemudian pin mangkok ya kemudian bulu bulu polkadot 2 kemudian ini kain keras ya 1 nah kemudian langkah pertama yang kita akan lakukan adalah membuat kelopaknya nah disini saya menggunakan pita satin ya disini ukuran 2,5 nah ini untuk membuat kelopaknya kita akan membakar ujungnya bagian ujung ini ya kita bakar yang bagian bagus ada di bagian atas nah terus cara membuat kelopaknya seperti ini nah seperti ini ya ini terus kita potong sekitar 2 cm nah terus kita ulangi sampai 28 selai nah seperti ini ya hanya melengkung aja nah seperti ini terus kita potong sebanyak panjang sekisar 2 cm kita potong nah ini membuatnya 28 kelopak ya untuk 1 brush ini saya membutuhkan 28 kelopak nah setelah itu kita susun untuk kelopaknya ya yang pertama itu 3 3 kelopak kemudian 4 kemudian 5 7 dan terakhir 9 ya nah cara untuk menyusun kelopaknya seperti ini nah ini kita akan buat yang bagian bawah dulu ya nah disusun seperti ini jadi yang ini diratakan ya disamakan kita pakai lem tembak ini nah seperti ini ini 3 dulu ya kemudian 4 nah caranya seperti ini ya disusun dulu nah seperti ini disusun kemudian yang 5 ya kemudian yang 7 nah yang 7 ini seperti ini nah dimiringkan seperti ini kita sambung antara yang sebelah sini ya nah seperti ini nah hasilnya seperti ini ya nanti kita pasang nah ini semua kita susun seperti ini ya seperti ini dulu nah kalau sudah nanti kita susun bagian tengahnya dulu ini ya nah ini yang 7 kemudian yang 9 nah seperti ini kita kita cutkan dulu seperti ini ya nah ini yang 7 9 kemudian ini 3 ya 3 dulu terus ke 4 kemudian yang ke 5 ya nah yang 3 ini kita bikin dulu untuk bagian tengahnya jadi kita kasih lem dulu ya bagian sini nah ini kita lilitkan seperti ini nah seperti ini ya kemudian yang 4 ya yang 4 jadi yang bagian bagus ini yang kita lem bagian atasnya nah seperti ini terus kita tempelkan yang bagian ini nah seperti ini terus kita putar nah seperti ini ya kemudian yang 5 juga sama jadi kita lem dulu yang bagian bagusnya ini nah seperti ini terus kita tempelkan kita putar ya untuk bagian tengah nah ini untuk bagian tengahnya nah ini untuk bagian tengah ya kemudian kita ambil yang 7 lay eh ya 7 lay ya terus kita lem dulu sekelilingnya seperti ini nah baru kita tempelkan yang sini yang bagian tengah nah kita tempelkan seperti ini ya nah seperti ini kemudian ini kita potong dulu untuk yang bagian bawah supaya tidak terlalu muncul ya nanti susah untuk terus kita bakar bagian sini ya nah ya supaya agak datang untuk bagian sini nah kemudian untuk yang ke 9 ini sama jadi kita delete kan dulu pakai lem dulu ya nah ini jadi terus kita tempelkan nah ini sudah jadi seperti ini seperti ini ya untuk mawarnya kemudian kita ambil kain kerasnya ya terus kita potong dulu ujungnya ini untuk ujungnya supaya rapi ya nah seperti ini terus kita tempelkan daunnya ya kita tempelkan dulu daunnya nah seperti ini di bagian sisi dengan sisi ya nah seperti ini setelah itu bulunya bulu polkadetnya kita tempelkan nah ini seperti ini kita tambahkan lemnya nah jadinya seperti ini ya nanti kita lanjutkan untuk menempel bunganya ya nah setelah seperti ini kita tempelkan bulu polkadotnya dengan daunnya kemudian yang bagian tengah ini kita kasih lem dulu dulu ya nah ini kita kasih lem terus kita tempelkan bunganya nah seperti ini untuk menempelkan bunganya nah seperti ini ya baru kita tempelkan nah ini kurang rapat jadi kita tambahkan lemnya nah ini juga jadi agak kita tunggu sampai agak dingin lemnya nah seperti ini setelah itu kita tempelkan pintanya apa pinnya nah seperti ini ya ini saya pakai yang 3 cm nah seperti ini selesai untuk bunganya ya jadi kita tinggal pasang di bagian tasnya jadi caranya seperti ini ya ini yang sudah nah seperti ini penampakan untuk brushnya nah terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa untuk like share dan subscribe dan terus dukung video-video saya terima kasih nah untuk warna-warnanya disini saya mempunyai 5 warna ya sebenarnya ini ada warna fanta kemudian merah kuning pink ini ya yang ini pink tuh ini kuning kemudian ini gold ya jadi cocok untuk semua bisa disesuaikan dengan talinya nanti apa mengikuti warna tali kunnya ya yang sudah jadi untuk untuk brushnya selamat menikmati